Kalau Pencemaran nama baik itu, sekarang ini, kalau hanya dengan WA, sudah nggak bisa. Harus yang bisa dibuka oleh semua orang. Seperti Instagram, Youtube, atau di Facebook. Sindiran kalau berbicaraan di grup, terbatas nggak bisa. Harus yang bisa dibuka semua orang. Itu sesuai surat keputusan Kapolri, terus Menteri Kominpo, sama Jaksa Agung. Bukan. Kalau hanya pembicaraan melalui WA, misalnya bilang, eh kau pelakor, itu tidak bisa kena undang-undang ITE. Itu karena bukan undang-undang ITE, tapi pasal 3.10 itu penginan. Pencemaran nama baik itu hukumannya ringan. Walaupun tidak menyebutkan nama, tetap bisa kita laporkan? Kalau nggak menyebutkan nama, harus ada saksi ahli yang menyatakan ditujukan kepada siapa.